Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang brothers di MMA Story channel Keperspot yang baru Seiring berjalannya waktu sejak Habib menjadi muslim pertama yang menjuarai UFC Prestasi fighter-fighter muslim lainnya pun mulai bersinar Dan perlahan tapi pasti mereka mulai menjuarai UFC satu persatu Dan sepertinya di tahun 2023 ini akan ada beberapa juara baru tambahan Berikut deretan 10 fighter muslim aktif yang terbaik dan yang paling berprestasi saat ini di tahun 2023 Mukhaib menjadi fighter muslim termuda yang paling berprestasi Usianya baru 22 tahun namun prestasinya sudah segudang Meski belum meraih gelat profesionalnya akan tetapi sejak junior Ia sudah pernah menjadi juara dunia MMA amatir sebanyak dua kali Ia tak terkalahkan hingga saat ini dan rekornya terus berlanjut di UFC Ia menargetkan untuk memecahkan rekor John John sebagai juara UFC termuda di usia 23 tahun 242 hari Jika demikian maka ia harus menjuarai Flyweight UFC tahun ini Semoga bisa terjadi Umar ialah klanur Magomedov yang tak terkalahkan Sebelum di UFC, ia pun sudah pernah menjadi juara dunia MMA Lalu juara dunia Sambo dan juara UFC di kelas Bantamwe Umar sangat potensial Terlebih skillsetnya sangat komplit Striking dan grapplingnya sama baiknya Ia sangat siap untuk bersaing di level elite dan menjadi juara selanjutnya Semua hanya tinggal menunggu waktu Safkat Rahmonov Safkat pun mulai menaiki 10 besar welterweight UFC Performanya terus menanjak dan ia masih tak terkalahkan hingga saat ini Bukan hanya tak terkalahkan namun juga tak pernah sekalipun ia menang dengan keputusan juri Safkat sangat ganas 16 kemenangan tak terkalahkannya itu Ia raih dengan cara menghabisi lawannya 8 dengan KO dan 8 lagi dengan submisi Ia sangat layak dan siap dijajarkan dengan para top contender Ia hanya butuh kesempatan untuk tampil melawan fighter elite Yang bisa membawanya ke jajaran top contender Belal Muhammad Belal memasuki jajaran top 5 contender di ranking 4 di bawah Hamzat Simaev Ia memiliki 9 pertarungan tak terkalahkan yang merupakan salah satu rekor terbaik di divisi welter Semakin hari kemampuannya semakin menggila Terutama saat ia bergabung dengan kem pelatihan Habib dan hasilnya langsung terasa Saat ia berhasil menghentikan rekor tak terkalahkan Sam Brady dengan TKO spektakuler Hamzat Simaev Hamzat sedang menjalani impian banyak fighter di bawahnya Saat ini popularitas yang besar karir yang sempurna tak terkalahkan dan berada di top 3 contender Ia hanya tinggal menunggu giliran title fight ataupun pertarungan besar selanjutnya Jelas Hamzat sangat potensial menjadi raja welterweight selanjutnya Namun banyak orang masih mempertanyakan kelanjutan karirnya di welterweight Apakah ia masih bisa tetap bertarung di kelas welter ini? Karena kabarnya ia memiliki masalah serius untuk menurunkan berat badannya Kabarnya tubuh Hamzat berhenti merespon untuk menurunkan beratnya Entahlah kita lihat saja Jika ia tetap bisa bertarung di welterweight maka rumor masalah berat badan Hamzat hanyalah rumor belaka Artinya ia tetap akan melanjutkan karirnya di welterweight yang sudah ia bangun sejak awal Magomed dan Kalaev Magomed hampir saja menjadi juara muslim selanjutnya Namun memang takdir berkata lain Belum saatnya ia meraih sabuk juara like heavyweight Dan memang legitimasinya tidak akan terlalu kuat jika kemarin ia berhasil meraihnya Pasalnya Jiri Prohaska secara moral masih memegang sabuk juara like heavyweight Maka akan lebih legit jika ia merebut sabuk itu dari sang pemilik sejati sabuk like heavyweight yaitu Jiri Prohaska Dan bukan mengambil sabuk buangan yang sengaja ditaruh di atas meja title tag UFC Kita lihat saja kiprahnya di tahun 2023 ini Kamaru Usman Kamaru Usman sedang mengalami nasib sialnya di tahun 2022 kemarin Statusnya sebagai juara bertahan welterweight sejak 2019 lalu berakhir di tahun 2022 kemarin Dan bukan hanya itu Statusnya sebagai fighter terbaik UFC di ranking 1 pound for pound tergeser Usman dikalahkan Leon Edwards Lawan yang tak pernah disangka-sangka akan mengakhiri kedikdayaannya di welterweight Namun di 2023 ini Usman berencana untuk comeback dan diperkirakan akan bangkit Karena meski kalah ia masih tetap konten di ranking 1 dan masih sangat diperhitungkan Kita lihat saja aksi dan perjuangan Kamaru Usman di 2023 ini Usman Norma Gomerov Usman Norma Gomerov berhasil menutup tahun dengan manis Ia sukses meraih gelar lightweight belator Promotor terbesar kedua setelah UFC Usman mengalahkan Patrick Kipitbol dengan decision yang sangat dominan Jelas prestasi Usman amat sangat cemerlang Bersama Islam Makhaseb Dua gelar lightweight dari dua promotor terbesar di dunia berhasil dibawa ke Dagestan Rangai, Rangai, Rangai Di nomor 2 ada Alex Ferreira Alex Ferreira menjadi fighter muslim asal Brazil yang sangat fenomenal Mualaf sejak 2015 lalu ia seakan datang ke UFC untuk memburu lawan lamanya di kickboxing Kedatangannya ke UFC benar-benar bukan hanya mengusik kejayaan Israel Adesanya di middleweight Namun ia benar-benar meluluh lantahkan kerajaan Israel Adesanya Ia benar-benar menghabisi Adesanya yang tak pernah kalah di middleweight Ia berhasil menjadi orang pertama yang meng-KO-nya di UFC Sekaligus merebut gelar middleweight dari tangannya Kabarnya rematch akan segera digelar di 2023 ini Mampukah Alex Ferreira mempertahankannya? Kita lihat saja nanti Dan inilah juara yang sudah lama diproyeksikan dan digadang-gadang akan meneruskan kejayaan Habib di lightweight UFC Ialah Islam Makhaseb Islam bukan hanya berhasil mewujudkan mimpinya Tapi ia juga berhasil mewujudkan mimpi orang-orang terdekatnya bahkan mimpi negaranya Dagestan Ia membawa kembali sabuk lightweight ke Dagestan dengan cara yang dahsyat dan spektakuler Namun tentu semuanya ini belum berakhir Perjalanannya sebagai juara lightweight UFC baru saja dimulai Tantangan nyatanya ialah mempertahankan semua kejayaannya ini Ia harus siap menghadang semua lawan yang akan coba merebut gelarnya itu Bukan hanya dari para fighter elite senior Tapi juga banyak fighter-fighter lapar dan berkualitas yang mulai bermuncuran di lightweight Yang sudah tidak sabar menantikan giliran untuk menguji Islam Makhaseb Divisi lightweight ini memang tak pernah sepi dari talent-talent level elite Kita lihat saja sejauh mana Islam Makhaseb bisa mempertahankan sabuk juara lightweight untuk tetap berada di Dagestan Oke brothers itu saja ulasan kita kali ini Jangan lupa subscribe MMS Story channel Clipper Spot yang baru Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Saya Permadi pamit Sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Thank you Terima kasih telah menonton